Anjong aseo factory shopper Balik lagi di dapur Bernardi Kali ini dapur Bernardi hadir dengan resep korea lagi Dan gak usah nunggu lama lagi langsung aja kita mulai Oke yang pertama pastinya kita siapkan gojujang Disini kita pakai 1 sendok makan aja Kemudian masukkan ada 1 sendok makan juga kecap asin Tapi kalau mau dikurangin juga boleh bun Tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dikeprek Ada lada dan juga gula Jangan lupa bun tes rasa Tapi kalau di video ini kita pakai masing-masing 2 sendok teh Kemudian bun kita masukkan ada Bernardi paha ayam yang sudah kita rebus sebelumnya Kemudian masukkan bumbu yang sudah kita racik tadi bun Tambahkan sayuran ada kentang dan wortel untuk ukurannya disesuaikan aja bunda Tambahkan juga potongan daun bawang Tambahkan setengah bawang bombay Lalu bunda onni kita siram pakai air Pastikan airnya sampai tenggelam ya bun Dan masukkan ada umami chicken stock Kemudian kita rebus sampai kurang lebih 30 menit Atau sampai keadaan ayamnya benar-benar lembut bun ya Dan gitu aja simple bunda Spicy chicken seala Korea sudah siap dinikmati Pakai nasi hangat ini enak bun Belanja produk Bernardinya di Bernardi Factory Shop terdekat Bisa juga di e-commerce Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe bunda channel youtube Bernardi Factory Shop Juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya bunda onni tahu video terbaru selanjutnya Makasamida Juga nyalakan lonceng notifikasinya Juga nyalakan lonceng notifikasinya